Saya mute dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, AK31R, ingin menjelaskan mengenai chapter 3, yaitu mengenai sistem informasi akutansi. Perkenalkan, nama saya Janita Kamila Bita. Nama saya... Jadi, sistem informasi akutansi itu yaitu sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu sehingga menghasilkan informasi keungan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Sistem informasi atau SIA membantu menjawab pertanyaan manajemen seperti berapa banyak dan jenis utang, apa yang beredar, apakah penjualan lebih tinggi dibandingkan akhir periode, aset apa yang kita miliki, bagaimana arus kas masuk dan arus keluar, apakah kita mengalami keuntungan di akhir periode, apakah ada kerugian pada salah satu lini produk atau divisi operasi, bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen pemegang saham, dan apakah laju pengembalian aktifa bersih dapat meningkat. Next. Ada debit dan kredit, yaitu sebuah account yang menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban tertentu, yaitu double entry atau sistem akutansi berpasangan. Pencatatan yang dilakukan dengan mendebit setidaknya satu account dan mengkredit yang lain. Dan debit itu harus sama dengan kredit. Debit ada di posisi kiri dan kredit itu ada di posisi kanan. Next. Sebuah akun dapat digambarkan pada sebuah bentuk akunti, yaitu pada di layar, ada account name dan debit serta kredit. Next. Ringkasan debit dan kredit, yaitu yang normal balance-nya itu di debit, ada aset dan expense. Yang normal balance-nya itu di kredit, ada liabilities. Pergi persenakutansi itu harus dibangkan pada setiap transaksi. Untuk setiap debit harus ada kredit. Jadi, aset itu sama dengan liabilities plus equity. Next. Ilustrasi sistem double entry, yaitu yang pertama ada pemilik menenamkan modalnya 40 ribu. Ini membuat aset bertambah 40 ribu di sisi kiri dan equity bertambah juga 40 ribu, jadinya seimbang. Next. Membayar 600 tunai untuk upah sekretaris. Aset itu berkurang jadi 600 dan di equity juga berkurang 600 untuk pengeluaran expense itu tadi. Next. Pembelian peralatan kantor harga 5.200 dan memberikan nota janji bayar 10% di bursa, berarti ini termasuk utang. Nambah di aset 5.200 dan di sisi kanan di liabilities atau utang itu bertambah juga 5.200. Next. Menerima kas 4 ribu untuk jasa yang diberikan. Aset berarti bertambah 4 ribu dan equity dari pendapatan revenue itu bertambah juga 4 ribu. Next. Melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 7 ribu, berarti asetnya berkurang karena kita membayar utang berkurang 7 ribu dan liabilitiesnya atau utang kita juga berkurang sebesar 7 ribu, jadi seimbang. Next. Mengumumkan pembagian dividen kas sebesar 5 ribu. Jadi karena baru diumumkan, jadi liabilities atau utangnya itu bertambah 5 ribu dan di equity atau yang modal kita itu berkurang 5 ribu. Next. Mengkonversi sebuah kewajiban jangka panjang sebesar 20 ribu menjadi saham biasa. Berarti liabilitiesnya itu berkurang 80 ribu dan di equity bertambah jadi 80 ribu. Next. Pilihan tunai sebesar 16 ribu untuk sebuah mobil jasa pengirman. Asetnya itu setelah mencatat setiap transaksi. Next. Struktur kemilikan menentukan jenis account yang merupakan bagian dari ekuitas. Ada perorangan atau kemitraan, yaitu ada capital account dan driving account dan perusahaan ada share capital, share premium, dividends, dan return earnings. Next. Laporan keuangan dan struktur kepemilikan, yaitu yang pertama itu ada income statement. Di income statement kita menghitung revenue dikurang expense, jadinya kita mendapat net income-nya. Lalu ada return earnings statement ditambah dari net income yang tadi dan dikurangi dengan dividend apabila ada di dividend. Dan nanti menghasilkan ending return earnings. Lalu yang terakhir itu ada statement of financial position. Jadi kita menghitung setiap aset, liability, dan equity kita. Next. Siklus akutansi, yaitu transaksi. Pertama ada penjurnalan, lalu dilanjut posting. Lalu neraca saldo dan penyesuaian. Lalu ada neraca saldo yang disesuaikan. Ada laporan keuangan dan yang menutup entry. Serta pasca penutupan neraca saldo dan ada membalikan entry. Next. Mencatat dan meringkas transaksi dasar. Penjurnalan. Jadi pemegang saham itu masih menginvestasikan uang tunai 15 ribu dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Jadi jurnalnya itu ada cash dan share capital ordinary. Jadi cash itu di 15 ribu di debit dan share capital itu di kredit. Next. Ada proses posting, yaitu proses mentransfer dari jurnal ke buku biasa. Jadi jurnal yang tadi kita masukin ke buku besar, maaf. Ke buku besar atau general ledger. Dan ada nomor-nomor rekeningnya itu kayak nomor 101 cash. Nanti dimasukin ke satu-satu akunnya gitu. Next. Yang kedua mentransfer dari jurnal ke buku besar. Yang seperti yang tadi saya bilang, jadi ke cash. Terus nanti ada akun share capital tersendiri. Jadi satu-satu akun itu dipisah-pisahkan. Next. Keterangan lanjutannya itu tujuan analisis transaksi yaitu untuk mengidentifikasi jenis rekening yang terlibat dan untuk menentukan apakah suatu akun debit atau kredit. Dan perlu diingat juga bahwa setiap jurnal mempengaruhi satu sama lain atau satu atau lebih dari item berikut. Itu aktifa, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Next. Satu Oktober, pemegang saham menginvestasikan uang tunai 100 ribu dalam sebuah usaha periklanan. Jadi jurnalnya itu ada cash di debit 100 ribu dan share capital ordinary di kredit itu ada 100 ribu. Paketi ikon juga bisa. Next. Satu Oktober lagi, pioneer advertising membeli perawatan kantor seharga 50 ribu membayar dengan wesel bayar dengan perjanjian 3 bulan dan bunga 12%. Jurnalnya itu office equipment sebesar 50 ribu di debit dan notes payable di kredit sebesar 50 ribu. Next. Pioneer advertising menerima uang muka 12 ribu dari Casey, seorang klien layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Nah, kalau seperti ini jurnalnya itu cash di debit sebesar 12 ribu dan ada jurnal unorth service revenue 12 ribu di kredit. Next. 3 Oktober, pioneer advertising membayar sewa kantor 9 ribu tunai untuk Oktober. Berarti ada run expense di debit 9 ribu dan cash 9 ribu di kredit. Karena dia mengeluarkan pengeluaran. 4 Oktober, pioneer advertising membayar 6 ribu untuk polis asuransi satu tahun yang akan berakhir tahun depan pada tanggal 30 September. Jadi, jurnalnya itu ada private insurance di debit 6 ribu dan cash di kredit 6 ribu. Next. Pioneer advertising pada 5 Oktober membeli bahan iklan seharga 25 ribu secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dari Aero. Advertising supplies di debit ada 25 ribu dan ada accounts payable di kredit 25 ribu. Next. 9 Oktober, pioneer advertising melakukan kontrak dengan sebuah koran lokal untuk membuat iklan atau brosur yang akan didistribusikan mulai hari minggu terakhir pada bulan November. Pioneer akan mulai bekerja membuat brosur pada bulan November. Pembayaran sebesar 7 ribu adalah setelah penerbitan koran brosur. Nah, pada transaksi ini tidak ada dikarenakan hanya kesepakatan antara advertising pioner dan layanan koran yang akan diberikan di bulan November. Jadi, tidak ada jurnal yang diberikan pada tanggal 9 Oktober ini. Next. 20 Oktober, direksi pioneer advertising board menyatakan membayar dividen tunai untuk 5 ribu untuk memegang saham. Jadi, ada di debit itu dividen 5 ribu dan cash itu di kredit 5 ribu. Dimasukin ke T-account yang dari tadi sudah ada, yang sudah kita buat itu. Next. 26 Oktober, karyawan dibayar setiap 4 minggu. Daftar gaji total adalah 2 ribu per hari. Periode pembayaran berakhir pada Jumat 26 Oktober dengan gaji sebesar 40 ribu dibayar. Jadi, jurnalnya itu ada salaris expense di debit 40 ribu dan cash 40 ribu di kredit. Next. 31 Oktober, pioneer advertising menerima 28 ribu tunai dan tagihan perusahaan kopa 72 ribu untuk layanan ikon sebesar 100 ribu yang disediakan pada bulan Oktober. Jurnalnya itu cash dan akun cash 28 ribu serta akun receivable 72 ribu itu di debit dan ada service revenue di kredit itu 100 ribu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Terima kasih. Yang ketiga ada neraca saldo atau neraca percobaan. Itu ada tri balance. Itu digunakan untuk membutihkan persamaan saldo debit dan kredit seperti yang ada di ilustrasi. Next. Yang keempat ada adjusting entries. Itu digunakan untuk pertama laporan posisi keuangan yang tepat seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal. Yang kedua laporan-laporan berrugi pendapatan yang tepat dan biaya periode perjalanan yaitu revenues expense. Next. Tipe jurnal penyesuaian itu ada dua, deferral dan approval. Deferral itu ada private expense, itu biaya yang dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua ada unearned revenues, itu uang yang diterima perusahaan dari pelanggan sebelum pelanggan menerima produk atau layanan yang mereka bayar. Sementara itu accrual, ada accrual revenue itu pendapatan yang harus dibayar dan accrual expense itu beban atau biaya yang sudah diakui dalam pembukuan tetapi belum dibayar. Menyesuaikan entry dan penangguhan. Penangguhan hanya ada di antara dua macam yaitu prepaid expense dan unearned revenue. Penyesuaian untuk prepaid expense. Prepaid expense itu seperti yang sebelumnya dibilang, merupakan biaya yang dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Jurnalnya sebelumnya cash payment dan menjadi expense recorded. Pembayaran di muka biasanya terjadi pada transaksi, asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, pembelian gedung atau peralatan. Next. Berikut ilustrasi prepaid expense dalam perlengkapan. Pionir membeli perlengkapan iklan seharga 25 ribu dolar pada tanggal 5 Oktober. Ayat jurnalnya yang ada untuk pembelian perlengkapan itu di debit advertising supply sebesar 25 ribu dan di credit cash sebesar 25 ribu. Next. Lalu pada selanjutnya, sejumlah persediaan pada penutupan perdagangan pada tanggal 31 Oktober mengungkapkan bahwa 10 ribu dolar dari pasokan iklan masih ada di tangan. Jadi jurnalnya pada tanggal 31 Oktober, debitnya advertising supply expense sebesar 15 ribu dan di creditnya advertising supply sebesar 15 ribu. Yang selanjutnya, penyesuaian untuk prepaid expense. Penyajian laporannya, pasokan iklan mengidentifikasi bahwa sisi dari biaya perlengkapan iklan akan memberikan manfaat di ekonomi masa depan. Sehingga di statement of financial position-nya, advertising supply-nya sebesar 10 ribu. Next. Sementara itu, di laporan income statement, biaya iklan diidentifikasi bahwa sebagai biaya aset yang berakhir pada bulan Oktober. Jadinya masuk ke expense pada income statement. Lalu untuk ilustrasi asuransi pada prepaid expense, pada 4 Oktober, pionir dibayar 6 ribu untuk kualitas asuransi 1 tahun untuk kebakaran yang dimulai pada 1 Oktober. Entry pada jurnalnya pada tanggal 4 Oktober di debit prepaid insurance sebesar 6 ribu dan di credit cash sebesar 6 ribu. Next. Nah, analisis kebijakan mengungkapkan bahwa 500 dolar itu dari 6 ribu per 12 bulan, asuransi berakhir setiap bulan. Dengan demikian, pionir membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Tanggal 31 Oktober, di debit insurance expense sebesar 500, dan di credit prepaid insurance sebesar 500. Nah, ini di SOFP untuk prepaid expense, asuransi dibayar di muka mengidentifikasi bahwa sebagian dari biaya aset yang akan memberikan manfaat di ekonomi masa depan, sehingga prepaid insurance sebesar 5.500 masuk dalam aset. Next. Sementara itu di income statement, ada insurance expense sebesar 500. Next. Selanjutnya, penyesuaian untuk unearned revenue. Unearned revenue merupakan uang yang diterima perusahaan dari pelanggan sebelum pelanggan menerima produk atau layanan yang mereka bayar. Pembayaran di muka ini biasanya terjadi pada transaksi tiket pesawat, biaya pendidikan, berlangganan majalah, sewa, dan deposit. Ilustrasi untuk unearned revenue. Pioneer Advertising menerima 12.000 dolar pada tanggal 2 Oktober dari Casey untuk layanan iklan dan diharapkan selesai pada 31 Desember. Jurnalnya itu pada tanggal 2 Oktober di debitnya cash sebesar 12.000, di kreditnya unearned service revenue sebesar 12.000. Lalu, analisis mengungkapkan bahwa Pioneer memperoleh 4.000 dari layanan iklan pada bulan Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober di debitnya unearned service revenue sebesar 4.000 dan di kredit service revenue sebesar 4.000. Nah, untuk di laporan SOFP, di liabilitiesnya unearned service revenue masuk 8.000. Untuk di income statement, di bagian revenue, service revenue masuk sebesar 106.000. Lalu, ada penyesuaian untuk accrual. Accrual itu hanya terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu accrual revenue dan ada accrual expense. Next. Nah, penyesuaian untuk accrual revenue. Accrual revenue itu merupakan pendapatan yang masih harus dibayar atau dihutang. Pembayaran di muka biasanya terjadi pada transaksi bunga, sewa, dan jasa yang sudah diselesaikan. Ilustrasi untuk accrual revenue. Pada bulan Oktober, Pioneer memperoleh 2.000 dolar untuk layanan iklan yang tidak ditagihkan kepada klien sebelum 31 Oktober. Dengan demikian, Pioneer membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 2 Oktober di debit ada account receivable sebesar Rp12.000.000. Dan di kredit, service revenue sebesar Rp12.000.000. Berikut penyajian laporan di SOFP masuk account receivable sebesar Rp74.000.000. Dan di income statement, masuk pada kolom revenue, service revenue sebesar Rp106.000.000. Next. Lalu ada penyesuaian untuk accrual expense. Accrual expense merupakan beban atau biaya yang sudah diakui dalam pembukuan, tetapi belum dibayar. Pembayaran di muka biasanya terjadi pada transaksi bunga, sewa, gaji, dan pajak. Contoh untuk ilustrasi accrual expense dalam hal bunga. Pioneer telah menandatangani vessel buyer senilai Rp50.000.000. Selama 3 bulan dengan bunga 12%. Dengan catatan, dalam setahun bunganya adalah 12%. Tiga faktor yang menentukan jumlah akumulasi bunga itu ada face value dari nota, annual interest rate, sama waktu dalam setahun. Contoh soalnya, Pioneer telah menandatangani Wessel bayar senilai 50 ribu dolar selama 3 bulan dengan bunga 12% pada tanggal 1 Oktober Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober di debit Interest expense sebesar 500 dan interest payable sebesar 500 di kredit Berikut penyajian laporan SOFP dan nikah statement untuk accurate expense Notes payable di SOFP bagian liability sebesar 50 ribu Dan di expense di interest expense sebesar 500 Lalu ilustrasi untuk gaji Pada tanggal 31 Oktober gaji untuk hari-hari merupakan beban yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait dengan pionir Para karyawan menerima gaji total sebesar 10 ribu untuk 5 hari kerja selama seminggu atau 2 ribu per hari Karyawan menerima gaji total sebesar 10 ribu untuk 5 hari kerja selama seminggu Jurnalnya pada tanggal 31 Oktober di debitnya salaries expense sebesar 6 ribu dan salaries payable sebesar 6 ribu Di laporan SOFP dan nikah statement di bagian liabilities salaries payable-nya masuk 6 ribu dan di expense-nya sebesar 46 ribu untuk salaries expense Lalu ada penyesuaian ilustrasi untuk bad debts Diasumsikan pionir memperkirakan beban hutang cukup buruk di bulan itu di bulan ini senilai 1.600 dolar Jurnal penyesuaian untuk beban hutang tak tertagi sebagai berikut Tanggal 31 Oktober di debitnya ada bad debt expense sebesar 1.600 dan allowance for the full account 1.600 Selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan Nah neraca saldo yang disesuaikan ini menunjukkan saldo semua rekening setelah jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi Berikut ilustrasinya Setelah itu ada persiapan pembuatan laporan keuangan Financial statements dipersiapkan langsung dari adjusted trial balance Laporan keuangan tersebut berisi income statement, retained earning statement, dan statement of financial position Berikut ilustrasinya Setelah itu ada jurnal penutup Untuk mengurangi saldo income statement akun yaitu revenue dan expense harus 0 Untuk mentransfer rugi bersih pendapatan atau bersih terhadap ekritas Laporan posisi keuangan yaitu aset, liability, dan equity, rekening tidak ditutup Setelah itu dividen ditutup langsung ke akun saldo laba Berikut adalah closing entries Ini adalah neraca saldo setelah penutupan Ilustrasinya bisa dilihat pada presentasi Setelah itu ada membalikan entry Setelah menyiapkan laporan keuangan dan menutup buku Sebuah perusahaan dapat membalikan beberapa jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi reguler periode berikutnya Berikut adalah ringkasan siklus akuntansi Yang pertama masukkan periode transaksi dalam jurnal yang sesuai Setelah itu posting dari jurnal ke buku besar Yang ketiga buat neraca saldo disesuaikan atau trial balance Yang keempat siapkan jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar Setelah itu buat neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance Yang keenam siapkan laporan keuangan dari neraca saldo kedua Yang ketujuh siapkan ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar Yang kedelapan buat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance Dan yang terakhir siapkan ayat jurnal pembalik Ini opsional dan posting ke buku besar Berikut adalah contoh ikhtam statement Laporan keuangan untuk perusahaan dagang Jadi ada retain earning statement Itu ada net income ditambah dividends Dan hasilnya merupakan retain earnings Untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 Berikut adalah statement of financial positionnya Setelah itu ada cash basis versus equal basis accounting Sebagian besar perusahaan menggunakan akuntansi berbasis akual Yaitu mengakui pendapatan ketika diterima dan beban saat terjadinya Tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran cash Berdasarkan konsep yang ketat perusahaan mencatat pendapatan Hanya ketika mereka menerima uang tunai Dan mencatat pengeluaran hanya ketika mereka mencadikan uang tunai Kenyataan secara cash basis Keuangan tidak sesuai dengan IFRS Berikut ada ilustrasinya Kontraktor quality menandatangi kesepakatan Untuk membangun garasi sebesar Rp22.000 Pada bulan Januari quality memulai konstruksi menimbulkan biaya Rp18.000 secara kredit Dan pada akhir Januari menyelesaikan garasi jadi kepembeli Pada bulan Februari quality menghimpul uang Rp22.000 dari pelanggan Pada bulan Maret quality membayar Rp18.000 pada kreditur Kontraktor quality menandatangi kesepakatan untuk membangun garasi sebesar Rp22.000 Pada bulan Januari quality memulai konstruksi menimbulkan biaya Rp18.000 secara kredit Pada akhir Januari menyelesaikan garasi jadi kepembeli Pada bulan Februari quality menghimpul uang Rp22.000 dari pelanggan Pada bulan Maret quality membayar Rp18.000 pada kreditur Pada slide yang sebelumnya ini merupakan case basis dan yang ini merupakan equal basis Setelah itu konversi dari basis kas ke basis aktual Contohnya Dr. Diane Windsor seperti banyak pemilik pesaha kecil Membuat catatan akuntansinya secara basis kas Pada tahun 2010 Dr. Winston menerima Rp300.000 dari pasien Dan dibayar Rp170.000 untuk biaya operasional Sehingga kelebihan penerimaan dan pengeluaran Rp130.000 Nah itu dari Rp300.000 dikurang Rp170.000 1 Januari dan 31 Desember 2010 Dia memiliki pihutang pendapatan jasa diterima di muka Kewajiban yang masih harus dibayar Dan beban dibayar di muka disajikan dalam gambar berikut Berikut adalah ilustrasi untuk menghitung pendapatan jasa atas dasar akrual Dan ini adalah ilustrasi untuk menghitung biaya operasional dengan metode akrual Yang berikut adalah konversi dari basis kas ke basis akrual Kelemahan dari basis kas Perekonomian saat ini yang jauh lebih dihiasi oleh kredit dibandingkan dengan uang tunai Basis akrual bukan basis kas mengakui semua fenomena aspek kredit Investor, kreditur, dan pembuat keputusan lain mencari informasi tepat waktu tentang arus kas masa depan Berikut ada ilustrasi membalik entry beban yang masih harus dibayar Dan ini merupakan ilustrasi membalik entry penangguhan Ingkasan membalik entry Jadi semua metode akrual harus dibalik Dan semua penangguhan untuk perusahaan yang di debit atau dikreditkan transaksi tunai Untuk beban atau akun pendapatan harus dibalik Dan jurnal penyesuaian untuk penyusutan dan kredit macet tidak dihapus Mengakui bahwa ayat jurnal pembalik tidak Berhakta menghindari Menghindarinya sama sekali Latihan soal akan dibahas oleh Janita Soal pertama Apa dua organisasi utama dalam pengembangan standar akutansi internasional dan jelaskan peran mereka Jawabannya adalah Ada IOSCO International Organization of Securities Commission Dan yang kedua itu ada IASB atau International Accounting Standard Boards IOSCO itu bertanggung jawab memastikan bahwa semua pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif IOSCO diakui sebagai pembuat standar internasional untuk pasar sekuritas Dan keanggotaan itu mengatur lebih dari 95% pasar sekuritas dunia Dan merupakan forum kerjasama internasional utama untuk badan yang pengatur pasar sekuritas Anggotanya itu diambil dari dan mengatur lebih dari 100 yuris diseksi Dan keanggotanya terus bertambah Dan memberikan bantuan teknis yang komprehensif kepada para anggotanya Khususnya yang mengatur pasar sekuritas yang sedang berkembang Yang kedua IASB adalah Dewan Standar Akutansi Internasional Dan terdiri dari 4 organisasi yaitu Yayasan Komite Standar Akutansi Internasional Dewan Standar Akutansi Internasional Dewan Penasihat Standar Dan Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional Ia merupakan sektor swasta independen yang mengembangkan dan menyetujui standar pelaporan keuangan internasional Dan dibentuk pada tahun 2001 untuk menggantikan Komite Standar Akutansi Internasional Next soal berikutnya Apa saja tantangan utama yang dihadapi profesi akutansi? Tantangannya itu adalah perubahan kebijakan, otomatisasi, dan kecerdasan buatan Perubahan undang-undang pertajakan, perubahan pengaturan dan standar akutansi baru Mengikuti teknologi dan alat baru, mengelola data korporasi berbasis internet Dan akutansi akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak Sehingga akutansi dijalankan secara mandiri Lalu di soal ketiga Ada pertanyaan apa saja tiga metode pengakuan biaya? Yaitu pertama Metode menghubungkan antara sebab akibat Yang kedua alokasi yang sistematis dan rasional Yang ketiga pengakuan langsung Selanjutnya CA19 Disajikan di bawah ini adalah tiga model untuk pengaturan IFRS Pertama pendekatan politik murni Di mana tindakan legislatif nasional keputusan IFRS Yang kedua pendekatan pribadi dan profesional Di mana IFRS ditetapkan, ditegakkan oleh tindakan profesional swasta saja Dan yang ketiga pendekatan campuran publik atas swasta Di mana IFRS pada dasarnya ditetapkan oleh badan-badan sektor swasta Yang berperilaku seolah-olah mereka lembaga publik dan yang standarnya sebagian besar Ditegakkan melalui inisiasi pemerintah Instruksinya yang A Manakah dari tiga model ini yang paling menggambarkan standar internasional pengaturan? Yang B Mengapa perusahaan, analisis keuangan, sirikat pekerja, industri berdagang asosiasi Dan lain-lain mengambil minat aktif dalam standar pengaturan? Jawabannya yang A Sebagian besar percaya bahwa proses IASB adalah pendekatan campuran publik swasta Dalam banyak hal, IASB adalah lembaga kuasi pemerintah Di mana pernyataannya harus diikuti di beberapa jurisdiksi Misalnya, semua perusahaan publik Eropa diharuskan menggunakan standar IASB Saat menyiapkan laporan keuangan Faktanya, baik FASB dan IASB percaya bahwa IFRS memiliki potensi terbaik Untuk menyediakan platform bersama di mana perusahaan dapat melaporkan Dan investor dapat membandingkan informasi pendekatan politik Murid digunakan di Perancis dan Jerman Barat Pendekatan pribadi dan profesional digunakan di Australia, Kanada, dan Inggris Sementara yang B Angka akuntansi yang dilaporkan secara publik mempengaruhi distribusi sumber daya yang lengka Sumber daya diseluruhkan jika diperlukan dengan imbalan yang sepadan dengan risiko yang dirasakan Dengan demikian, angka akuntansi yang dilaporkan memiliki efek ekonomi dalam sumber daya yang ditransfer Di antara entitas dan individu sebagai konsekuensi dari angka-angka ini Maka, tidak mengherankan bahwa individu yang terpengaruh oleh angka-angka ini Akan sangat tertarik pada setiap perubahan yang diusulkan dalam lingkungan pelaporan keuangan Soal yang keempat, Homer Winslow dan Jane Alexander sedang mendiskusikan berbagai aspek pernyataan konsep FASB Tentang tujuan pelaporan keuangan Homer menunjukkan bahwa pernyataan ini memberikan sedikit panduan bagi praktisi profesional dalam menyelesaikan kontroversi ekonomi Dia percaya bahwa pernyataan tersebut memberikan perdoman yang begitu luas sehingga tidak mungkin untuk menerapkan tujuan pada masalah pelaporan saat ini Jane mengakui hal ini tetapi menunjukkan bahwa tujuan tersebut masih diperlukan untuk memberikan titik awal bagi FASB dalam membantu meningkatkan pelaporan keuangan Instruksinya, A. Tunjukkan tujuan dasar ditetapkan dalam kerangka konseptual Yang B. Menurut Anda apa arti penyataan Jane bahwa FASB membutuhkan titik awal untuk menerapkan kontroversi ekonomi Yang A. Tujuan dasarnya adalah untuk menyediakan informasi keuangan Tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas Yang B. Tujuan dari pertanyaan Jane ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar yang menjadi dasar standar akutasi dan pelaporan keuangan Tanpa serangkai tujuan dasar yang dapat disetujui oleh semua orang, standar yang tidak konsisten akan dapat berkembang Misalnya, beberapa orang percaya bahwa akuntabilitas harus menjadi tujuan utama pelaporan keuangan Sementara yang lain berpendapat bahwa prediksi arus kas masih masa depan lebih penting Oleh karena itu, individu yang percaya bahwa akuntabilitas adalah tujuan utama dapat sampai pada standar pelaporan keuangan yang berbeda dari orang lain yang berpendapat untuk prediksi arus kas Hanya dengan menetapkan beberapa titik awal yang konsisten, akuntasi dapat mencapai beberapa konsistensi berdasar dalam menetapkan prinsip akuntasi Sekian dari kompo kami, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh